Sebuah truk Fuso Oranya penuh muatan gabah sebanyak 20 ton diduga mengalami remblong di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Sabtu malam 23 September 2023 sekitar pukul 22.15 WD dan menewaskan satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial, truk warna oranya tersebut melaju kencang tak terkendali, menghantam median jalan lalu menabrak pengendara motor dan pohon di area parkiran dermagai Pelabuhan Bakauheni. Satu orang tewas di lokasi kejadian adalah kenek truk bernama Anton, warga Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Pasca kejadian ini kondisi kelapa truk ringset parah. Motor yang menjadi korban tertabrak truk remblong ini saat kejadian dalam kondisi diparkir di area parkir dermagai Pelabuhan Bakauheni. Kepala KSKP Bakauheni, AKP Rido Rafika mengatakan, polisi sudah menahan sopir truk bernama Raden Kemas Bahri. Menurut AKP Rido, truk tersebut membawa muatan gabah dari Lampung Timur hendak dikirim ke serang, Banten, sebanyak 20 ton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!